Jangan lupa like, komen, dan share Sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan Serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan Mari kita anis jenak sebelum kita membaca Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Pasal 7 ayat 36 sampai 50 Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya Yesus datang ke rumah orang farisi itu Lalu duduk makan Di kota itu ada seorang perempuan Yang terkenal sebagai seorang berdosa Ketika perempuan itu mendengar Bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam Berisi minyak wangi Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus Dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu Dengan air matanya Dan menyekannya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu Ia berkata dalam hatinya Jika ia ini Nabi Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamanya ini Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa Lalu Yesus berkata kepadanya Simon ada yang hendak kukatakan kepadamu Saud Simon katakanlah guru Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang Yang seorang berhutang 500 dinar Yang lain 50 Karena mereka tidak sanggup membayar Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu Siapakah diantara mereka yang akan terlebihi mengasihi dia Jawab Simon Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya Kata Yesus kepadanya Betul pendapatmu itu Dan sambil berpaling kepada perempuan itu Ia berkata kepada Simon Engkau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahmu Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata Dan menyekanya dengan rambutnya Engkau tidak mencium aku Tetapi sejak aku masuk Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi Sebab itu aku berkata kepadamu Dosanya yang banyak itu telah diampuni Sebab ia telah banyak berbuat kasih Tetapi orang yang sedikit diampuni Sedikit juga ia berbuat kasih Lalu ia berkata kepada perempuan itu Dosamu telah diampuni Dan mereka yang duduk makan bersama dia Berpikir dalam hati mereka Siapakah ia ini Sehingga ia dapat mengampuni dosa Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Setelah mendengarkan bacaan hari ini Mari Bapak dan ibu Kakak adik Saudara-saudara Teman-teman Dan rekan-rekan semua Bersama-sama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam Kita mendengarkan renungan Yang dibawakan dari Homili Romo RD Victorius Rudy Hartono Paroki Alam Sutera Gereja Katolik Santo Laurentius Bapak ibu Teman-teman Saudara Sudin terkasih Yang dicintai Tuhan Tata kese Tentang kemartiran Zaman sekarang Harus senantiasa Menghiasi gereja Karena kalau tidak ada Orang yang semangat kemartiran Minimal kemartiran Diterjemahkan sebagai Orang-orang yang Menyemangati imannya Dengan sangat heroik Dan bagaimana pengalaman itu Menjadi inspirasi yang mendorong dia Untuk terlibat dalam pelayanan Kemartiran Kemartiran adalah seorang yang membela imannya Dan mengorbankan hidupnya bagi Tuhan dan sesama Dua kata kunci dari kata kesih kemartiran adalah Satu iman Dan yang kedua pengorbanan Iman dan pengorbanan amat dihargai oleh Allah Kalau Anda dan saya main di sini Dengan iman Anda Dengan pengorbanan Maka upahmu sudah jelas di hadapan kita Surga Waktu saya masih di samadhi Ketika kami membuka Para isolasi mandiri Atau para orang-orang yang terpapar Sebetulnya di situ kami Berani mati Dan ketika kita berani mati Apa yang ingin kita perjuangkan Kata kesih kemartiran Maka kita kumpul Omong-omong Diskursi dan dialog Kemudian kita undang para frater Lalu kita tantang Frat Bisa lihat keadaan di luar Ada orang terpapar Tidak dapat rumah sakit Tandu-tandu di tenda-tenda Ada bahkan Di emperan-emperan begitu Kita tegah enggak Ngelihat yang kayak gitu Kita prihatin Nggak lihat yang kayak gitu Dan semua frater itu Menjawab serempak Ya Romo Kita prihatin Kalau prihatin Apa yang harus kita buat Ya kita harus buat sesuatu Pertanyaannya Berani enggak kamu Karena yang kita hadapi Adalah paparan virus COVID-19 Mereka diam sejenak Sambil berpikir Untuk apa Saya datang ke sini Mendalami iman Dan mencintai Yesus Mengapa pula Saya harus khawatir Dan takut Akhirnya semua Sepakat Baik Promo tantangan kami terima Kami mau Dan akhirnya bilang Oke kalau mau Yang kita ambil adalah Kata kese Kemartiran Iyalah Mengedepankan iman Dan akhirnya Berkorban Catatan ini pun Menjadi catatan Injil hari ini Bagaimana seorang wanita Pendosa Sudah bawa minyak Kemudian Menyeka kaki Yesus Itu minyak mahal loh Harganya Saudara-saudara Di Israel itu Minyak wangi itu mahal Ya Apalagi diangkat Di buli-buli yang besar itu Dan dituangkan Seperti itu Pernah ada Para muridnya juga Mengatakan Itu pemborosan itu Itu bukan pada tempatnya Tapi disini Yang dirumuskan adalah Iman Bagaimana wanita itu Beriman Dan Yesus Memujinya Imanmu Menyelamatkan Engkau Ada orang sakit Ada kita butuh Pengatasan Atas situasi Persoalan hidup Semuanya akhirnya Kembali kepada iman Kalau anda Enggak beriman Enggak mungkin Terkabulkan Tapi kalau anda Beriman Sungguh-sungguh Percaya Semuanya itu Juga terjadi Sama Saya juga Pengalaman Mujizat Tuhan Hadir dalam hidup saya Ketika Saya serangan Jantung Kemudian Akut Koroner pula Sudah Pasang ring Kumat lagi Empat bulan Kemudian Tapi yang Saya tahu Cuma Jisuh Ufam Tobi Jisuh Ufam Tobi Jisuh Ufam Tobi Dan terus Jisuh Ufam Tobi Yang menjadi Sebuah Persembahan Akhirnya Tuhan Menyelamatkan Saya Dan akhirnya Bisa berkata-kata Kembali Dengan Amat Leluasa Kalau bukan Karena iman Itu Hampir Pasti Tidak Mungkin Tapi saya Punya Komitmen Tuhan Kau Telah Sembuhkan Aku Engkau Allah Yang Marahim Dimanapun Aku Berada Aku Akan Mewartakan Kerahiman Yang Sungguh Menjadi Inspirasi Dan Musizat Inilah Kemartiran Dan Kemartiran Bagi Gereja Hari Ini Mengenai Santo Cornelius Dan Santo Ciprianus Luar Biasa Resiko Ditunjuk Menjadi Paus Zaman Itu Adalah Hidup Dan Mati Tapi Paus Cornelius Berani Mengamininya Dan Akhirnya Mereka Berdua Juga Menjadi Martir Di Sana Apakah Martir Martir Modern Ada Di Zaman Modern Saya Kira Dalam Konteks Pandemik Ini Dokter Tenaga Tenaga Kesehatan Yang Berjuang Mengasih Pasien Pasien Sampai Titik Darah Penghabisan Banyak Kisah-kisah Tentang Mereka Bagi Saya Pribadi Disanalah Kemartiran Ada Lagi Nggak Ada Ibu-ibu Rumah Tangga Yang Bangun Pagi-pagi Menyiapkan Segala Sesuatunya Untuk Suami Dan Anak-anaknya Menurut Saya Ibu-ibu Rumah Tangga Itu Adalah Martir-martir Di Jaman Modern Para Sukarelawan Juga Sama Mereka Yang Terlibat Tanpa Digaji Tanpa Diupah Tapi Dengan Senang Hati Membantu Sesamanya Bahkan Mungkin Juga Dengan Gereja Kita Disanapun Kemartiran Kemartiran Hadir Para Pelayan-pelayan Ketua Lingkungan Korwil Dewan Paroki Anda Tahu Ya Kalau Sudah Terlibat Dalam Pelayanan Paroki Tugasnya Banyak Nggak Digaji Pula Mungkin Kadang-kadang Nggak Dipuji Sama Pasturnya Tapi Ketika Itu Terjadi Disana Kemartiran Hidup Kalau Itu Menjadi Persembahan Pasti Itu Berkenan Kehadirat Allah Yuk Kita Kembangkan Kemartiran Dalam Hidup Kita Menjadi Pahlawan-pahlawan Gereja Kini Dan Sampai Selama-lamanya Tuhan Memberkati Amin Tuhan Bersamamu Terima kasih Bapak dan Ibu Kakak Adik Saudara-saudara Teman-teman Dan rekan-rekan semua Yang telah Ikut Berpartisipasi Membaca Dan Mendengarkan Bacaan Hari ini Ingatlah Atau memberikan Like Komentar Dan Share Kepada Yang lain Sampai Jumpa Kembali Dengan Cuap-cuap Kawam Katolik Awam Salam Sehat Sejahtera Dan Bahagia Tuhan Memberkati Da 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 selamat menikmati